Terima kasih di WIB Wakti Indonesia, Bancanda! Dan jawabannya ternyata adalah, yang enak buat sarapan? Jawabannya, ibu. Maksudnya gimana Pak ini? Ibu, yang buat sarapan ibu. Yang enak kalau ngebuat sarapan ya si ibu, kalau bukan ibu yang bikin sarapan ya nggak enak. Kadang kita ini makan di warteg, Pak. Tanya, yang masak pasti ibu. Ada cowok, bapak-bapak. Ada, pasti kalau enak. Rudi Hoi Rudi, Serjuna, ibu apa cowok itu? Saya tanya, saya tanya. Kau bikinin sarapan. Bukan berarti yang laki nggak bisa masak. Bukan seperti itu. Kan ini anak nggak perlu tahu. Kalau sarapan memang harus, Ser, Rudi tolong bikinin sarapan. Pak, ditojokkan agituan ya Pak. Pak, lagi dong. Pak, kalau aduh dibelain. Seolah bapak cuma ibu doang yang bisa buat sarapan enak. Bu, siapa yang bilang. Yang punya sarapan rata-rata. Ini bukan pasti tapi rata-rata, sebagian besar adalah ibu. Ibu. Dalam sebuah keluarga. Anak-anak kosan aja biasanya kalau kangen-kangen masakan sarapan ibu. Masakan ibu, bukan masakan bapak. Sejak kapan bapak jawabannya pakai kata rata-rata? Air kata-rata, air rata-rata. Kan kita berdasarkan fakta. Faktanya memang seperti itu. Baik, kita akan bacakan final score-nya. Wow. Untuk tim A berhasil mengumpulkan. Wow. Enak. Dan tim B adalah 100. Berarti tim B berhasil memenangkan hadiah kali ini. Dan kira-kira hadiahnya apa yang siap dibawa pulang oleh tim B silahkan. Boom. Alex. Selamat bagi pemenang kali ini. Hadiah mesin fotokopi yang dipersembahkan oleh obat nyamuk seduh. Bayimu. Diminum nyamuk langsung. Bye-bye. Silahkan bawa pulang. Terima kasih. Boleh kecil ini ya. Berarti ini mahal nih. Canggih sekarang. Mesinnya tokopi gak harus gede. Kamu nih buat surat menyurat. Buat kelengkapan di kantor kamu. Kantor? Ya, mesin fotokopi dibuat di klinik kamu. Mesin fotokopi. Buat kamu. Perasaan gue gak enak gitu. Ya, apalagi saya tiap hari disini. Dulu gak belajar. Cuma lihat. Ya, kita lihat aja sama-sama. Yuk. Mesin fotokopi. Ya. Mesin fotokopi. Mesin fotokopi. Tuh kan. Langsung berdebat saudara. Mesin fotokopi. Nah ini mesin. Ini mesin ya. Ini mesin. Foto kopinya apa? Ada fotokopinya. Itu tuh. Ini dia fotokopinya. Mesin nama fotokopi. Ini fotokopi. Masa saya gak tau mesin apa lagi. Sesuai permintaan dari penontonan dari studio. Sekali kali kasih hadiahnya bermanfaat dong. Kita kasih hadiah yang bermanfaat ada 500 ribu rupiah untuk pemirsa yang ada di rumah yang sudah menjawab pertanyaan TTS dari calon tong tadi. Iya. Tadi jawabannya sembilan kota urut keempat A. Pertanyaannya dalam sebuah film orang yang memerankan tokoh jahat disebut ini dia jawabannya. Nah. Oke baik dan selamat untuk anda yang menjawab dengan paling cepat dan juga tepat mendapatkan 500 ribu rupiah di potong pajak. Dan tentunya kehadiran Twinda dan Twindy disini jangan sampai pulang dengan membawa tangan hampa ya. Kita akan seperti biasa memberikan petua-petua yang sangat bermanfaat berupa konklusi dari materi kita. Kira-kira seperti apa kira-kira konklusinya dari kesimpulannya pak? Yes. Lu aja jangan-jangan. Dalam kehidupan ini beraneka ragam kejadian kita lalui. Kadang-kadang kita menemui orang yang seperti kita harapkan kadang-kadang tidak seperti kita harapkan. Tetapi ingat berkaitan dengan tangan besi. Yang perlu kita ketahui orang yang memerintah dengan sekeras-kerasnya itu bisa jadi tangan besi. Tetapi kalau ada dengar orang berteriak dengan sekeras-kerasnya itu bisa jadi ketimpa besi. Tentunya ada untuk bapak sebuah mesin foto kopla. Ada mesin ada foto orang kopla. Tentunya pak saya mewakili teman-teman dari win dan juga teman-teman dari win dari pemirsa yang ada dirumah dan penonton yang ada di studio juga mengocapkan terimakasih banyak untuk ilmunya yang sangat berharga untuk bekalnya diturangkan. Terima kasih banyak untuk menonton di rumah untuk seluruh baginda tamu pindahan ini. Dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah jangan lupa tersampingkan terus. Wey, ne. Sampai bertemu lagi. Daaaah. Selamat pagi, ne. Selamat pagi, ne. Waktu Indonesia mencanda. Tahu aku karya. Bersama semua. Ali Z �, ne. Baik, ne. Tahu aku karya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!